Maka terus, kalau kita pengen ngukur-ngukur ibadah kita, hijrah kita, sholat kita, pakai duit, ibarat ginilah, kita pengen ngukur suhu air di botol ini. Ngukur suhu pakai apa? Bendanya? Termometer, ya. Kita pengen ngukur suhu air di botol ini, bukannya dicelupin termometer, malah dicelupin penggaris. Dapat nggak berapa? Nggak, karena kenapa? Nggak nyambung, bukan itu alat ukurnya. Terus kita coba ngukur-ngukur, ya mana nih udah, wakil tiap subuh, sedeklah tiap subuh, udah gitu sholat Tuhan nggak pernah bolong, mana kok belum jadi yang paling kaya di TDA? Misalkan, ya, misalkan. Nggak salah ukurnya soalnya. Sedangkan kalau kita bicaranya tentang dunia, ya. Untuk, kita kutip beberapa hadis. Ketika Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh bawa gonimah dari hasil peperangan, atau rapasan peramu, itu masyarakat di jaman itu hijau istilahnya matanya. Dan Rasulullah, persilahkan. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau itu menyenangkan kalian. Ya, dan memang benar-benar dibagikan. Tapi kan Rasul ingetin. Ya, aku khawatirkan itu. Aku tuh nggak khawatir kalian jatuh kepada kemiskinan. Tapi aku khawatir, jika dunia dibuka selebar-lebarnya di hadapan kalian, lalu kalian memperebutkannya sebagaimana orang-orang terdahulu. Dan kalian hancur juga sebagaimana orang-orang terdahulu memperebutkannya. Puntanlah, lebih gampang sujud kapan sih? Pas lagi nggak punya duit atau pas lagi banyak duit? Ya, duit ya. Tapi pengen dibikin nggak punya duit dulu kalian semua? Kan nggak pengen juga, ya. Ya, sokat itu jangan dibikin ada goyang dulu masalahnya, baru sujudnya tambah banyak. Ya. Hadis yang lain. Contoh, kemokol dikisahkan Rasulullah sedang jalan dengan para sohabat. Di tengah jalan nemu bangkai anak kambing cacat. Nggak buat dagingan. Cacat sih. Eh, udah jadi bangke, bau. Ya. Tapi diangkat sama Nabi. Siapa yang mau ini? Para sohabat menjawab. Wah, Rasulullah itu hidup juga kami nggak mau. Rasulullah malah menjawab. Ketau lah di hadapan Rob kalian, dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada ini. Bicet, buang ya. Hadis yang lain. Alkomokol Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya. Jika di hadapan Allah, dunia dan seluruh isinya di hadapan Allah ini, setara dengan sebelah sayap nyamuk, atau ada yang nyebutnya lalat. Maka Allah tidak akan sudi memberi minum seorang kafir segelas air pun. Kok tolong berjelas. Maksudnya gini. Bayanginnya gini ya. Saking dunia dan seluruh isinya di hadapan Allah itu nating, nggak ada apa-apanya. Saking bahkan dengan sebelah sayap nyamuk aja, dunia dan seluruh isinya nih, harta, istana, semua mobil mewah dibandingin sama sebelah sayap nyamuk bagi Allah nih. Nggak lebih berharga. Makan ya, coba lihat. Mau kamu nggak sholat sekalipun juga tetap aja yang Allah jadiin konglomerat. Ya. Orang-orang kaya di Amerika gitu ya. Apa muslim? Enggak kan, nggak pada muslim. Tapi entah dia konglomerat, entah dia artis, entah dia main film. Ada yang tajirnya mulintir bu, bener-bener itu. Ya pemain bola dan lain-lain. Karena kalau misalkan setara aja, jangankan kamu dikasih harta. Hei, segelas air putih aja Allah nggak akan sudi ngasihnya kepada kamu. Tapi saking tadi. Karena dunia nggak ada artinya di hadapan Allah. Kasih, maka nggak. Tuh, ya. Nih. Yang repot kalau kita menganggap-nganggap bahwa kemuliaan tuh datangnya dari situ. Padahal gitu, weh. Dititipin sebentar. Nah, kita. Ibarat gini, bu, ya. Ibu nyapu rumah nih. Nyapu. Ada debunya nih. Buang dong ke depan rumah. Nyampe depan rumah tetangga lewat. Bu. Debu sampah, ya. Iya. Boleh nggak saya minta? Kasih jangan, bu. Maha nggak, weh. Nah, kalau emang saya sayang sama debunya juga nggak akan saya buang. Justru kan karena ada emang sampah, nggak ada artinya bagi saya. Makanya saya buang ke depan. Coba nggak ada kan orang pas antingnya, gelangnya disapuin, buang ke depan. Nggak ada kan? Maka, sangking segitu nggak ada baginya. Makanya sokma nggak dibagiin. Terus kita sekali lagi ngunggur-ngunggur. Ya Allah, saya udah duha. Ya Allah, saya udah sedekah. Sampai dulu dibikin parodi ya. Acara kayak Ramadan gitu. Namanya Bang Madit, orang terlanjur kaya. Dia setiap kali sedekah, dicatat bukunya. Sedekah 10 ribu. Berarti harus Allah kalikan 700 ribu. Berarti Allah utang saya 700 ribu. Gitu, ya. Sampai diparodiin. Kita ngukur-ngukur ya Allah, insya Allah. Ya. Udah sedekah, udah berbuat baik, udah beramal. Ya Allah, udah sholat. Mana saya belum kaya juga. Asli, ya. Ada orang yang kalau pun dan pun dan. Kalau sampai ada orang yang segitu ngoyoknya pengen jadi kaya. Demi Allah, alasannya satu kan. Salah satu alasannya. Apa itu? Karena belum pernah kaya. Iya. Makanya ada istilah OKB. Tahu bu, OKB? Orang kaya? Blok on. Iya bu. Karena belum pernah aja. Beneran. Nih, Bismillah ya. Ini kalau di sini memang Bismillah Allah udah titipkan yang namanya duit udah sekian lama. Mungkin di awal-awal agak ini, nyobain. Mana sih restoran paling mahal sejauh barat kalau perlu ya. Begitu dia cobain. Ih, naon kurang asin. Dia bawa bun cabai sendiri. Atau mendingan masak di rumah. Nah, kalau pengen bumbuin sendiri mah. Ya. Tapi setelah akhirnya dia coba semua restoran sejauh barat kalau perlu seplanet bumi. Lama-lama aja sadar. Tempe bacem sama daging stick, wagyu, tenderloin, import. Udah bedanya 5 cm, betul? Di sini doang. Coba udah ketalan. Emang rasanya sama? Eh, rasanya beda. Sama. Apa yang bener-bener sama? Keluannya sama-sama bau. Ya. Enggak ada. Ini kenapa makanan mahal gini, Pak? Oh iya, nanti keluannya wangi. Enggak, asli. Tetep bau. Ya. Jadi, ya. Kok, terus jadi gimana kita resign semua jadi pengusaha yang enggak. Dan sahabat Nabi diinget tidak naik kerat melulu juga malah tambah kaya kok. Tapi udah tadi kan tadi. Tujuan kayaknya temeh, naon. Biar apa? Kalau sekedar tadi Tuhan main, oh. Kaya-kayaan. Kita masih kalah jauh dari Firaun. Masih kalah jauh dari Raja Namrud. Ya. Masih kalah jauh bisa jadi dari Abu Jahal juga. Jadi ya, tapi. Sekalinya pakai tadi tujuannya. Kapan jadi kebaikan? Jadi jalan tambah dekat semua. Kaleng dipakaian plastik, dipakaian kaca, dipakaian. Karet. Tapi kalau kita menganggap mulia itu datangnya dari mobil itu. Ya, pasti capek. Udah punya mobilnya sama, dielek lagi ku batur. Ganti dong peleknya. Ini juga saya kurang ngerti, ya. Karena ada aslinya yang menikmati peleknya yang di luar. Yang di dalamnya jarang ngeliat peleknya. Cuma kebagian nyicil, weh. Kecuali nyetirnya sambil dipangku, peleknya udah berat. Capek. Mobil pun masih sebetulnya mobil mahal sama mobil murah. Saya masih ngerti, ya. Mobil marah, eh mobil mahal memang larinya lebih kencang daripada yang murah. Tapi kadang kalau kita pikir lagi, jam tangan misalkan. Di pasar anyar ada jam tangan 35 ribu. Di Bundaran HI Plaza Indonesia ada jam tangan 5 miliar. Kalau jam tangan sama mobil dibandingin, mobil larinya lebih cepat. Jam tangan, emang jam tangan mahal muternya lebih cepat daripada yang murah? Sama, ya. Pak, jam tangan bapak 5 miliar, ya, Pak. Oh, apa kelebihannya, Pak? Oh, ini bersatu jamnya setara 5 menit, kok. Terusat berarti, Pak, ya. Masih, weh, dipakai, ya. Nah, gitu, ya. Orang makh lucu, ya. Sepatu 50 ribu sama sepatu 50 juta? Sama, bau kaki, ya. Ya, lebih capek, ya. Cuman tapi ngurus-ngurusnya. Makanya yaudahlah, abis silah. Ini, Alhamdulillah, kumpulnya di sini. Mudah-mudahan sama-sama ngejar ridho-nya Allah. Karena kalau masih selagi ngejar ridho mahluk, kok luar biasa pegelnya. Contoh, pengen selalu kelihatan langsing, setiap kali foto, tahan, nafas. Capek tidak, Bu? Ada yang gitu, tidak? InsyaAllah, ya. Begitu lihat fotonya, kenapa wajah saya biru, buku sendiri? Ah, iya, kan, ngap, ya. Tahan nafas. Ibu tahu, ternyata apa perempuan itu punya benda yang namanya korset, tuh, Bu? Nyaman nggak sih dipakainya? Oh, demi, tapi, ya. Hilang sih, InsyaAllah. Udah gitu, kadang orang mujidnya ada maunya lagi. Nyadar nggak? Contoh ya, saya nanya kayak gini, Bu. Bu. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Tapi palsu. Kalau maksudnya nafas, maksudnya gini, Bu. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Contoh, kumpul kayak gini. Ada salah seorang tawa kawan ibu berkata, Ibu, kok setiap hari tambah muda terus sih? Menurut ibu, asli, Bu, ucapan kayak gitu. Mendingan tanya langsung. Kamu mau minjem duit berapa, Teh? Iya. Tapi di toilet kita suka percaya pas sendirian ngaca. Iya juga, ya. Iya, enggak. Dulu ibu lucu kalau pakai seragam SMA. Sekarang ibu pakai lagi seragamnya. Kan tambah lucu, Bu, ya. Nah, udah, ya. Bismillah. Iya, kalau bentuknya serikritik, saran yang membangun, mah enggak. Tapi udah kadang ya omongan orang, dicaci, monyong nggak mau? Mulut kita nggak langsung mancung. Giawee, aman. Malah yang harus majuin bibir kan yang nyebut kata monyong, betul? Karena setahu saya sulit nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Tes. Bening. Ya, susah, ya. Dipuji juga tidak langsung menjadi, ibu awet muda. Pas CKTP, iya, umur saya ngurang loh. Enggak juga, ya. Tetap aja segitu. Nah, Bismillah. Mulia adanya pada ketakuan. Judulnya, setiap kali kita terima sesuatu, yang mesti kita pikirin bukan aku suka atau tidak. Tapi, gimana caranya, kejadian ini bikin aku tambah dekat sama Allah. Udah selesai. Nah, kalau yang dipikirin itu terus, Bismillah, Insya Allah. Nah, kalau yang dipikirinnya selalu bahagianya masih yang aku suka, ya kan masalahnya kata siapa yang aku suka, tebaik terus. Anak-anak juga sukanya permen. Tapi, pas udah sakit gigi, diambil permennya sama si mama. Terus gimana anak kecil? Mambok. Mama-mama koret. Beli gelang emas aja bisa. pilihan permen masa nggak dikasih? Aku mau minggat dari paut, misalkan. Dia kan masih kecil, ya. Tetangga lewat. Ibu kan kaya. Kok permen aja nggak dibeliin ke anak ibu? Ibu nggak ngasih permen ke anak ibu yang sakit gigi karena benci atau sayang? Sayang. Kalau nggak sayang, nah, ini narkoba. Pakai ya, sampai mati overdosis, silakan, silakan. Itu nggak sayang. Tapi, dah justru sayang, ini aja jadi ditahan. Terus kadang kita, malah kaya anak-anak di hadapan Allah. Ya Allah, mana nih? Saya udah sedekah, saya udah sholat, saya udah ini. Kok belum dikabul juga? Eh, kan belum tentu jadi mus, belum tentu jadi pertolongan. Ya, bisa jadi kita kaya tadi ya, minta permen, padahal permen itu nggak baik buat si anak. Bisa jadi kita minta kaya, tujuan kayanya salah, dan Allah tahu ini orang kaya ngaco, mendingan tahan sekalian. Kita hanya aja yang di hatinya kayak gitu ya. Makanya, contoh, anak-anak sama kita yang udah dewasa. Lebih mudah bahagia siapa? Anak-anak atau orang dewasa? Padahal, pengetahuan bapak ibu sama pengetahuan anak-anak, bagayakan orang dewasa atau anak-anak? Dewasa. Uang bapak-bapak sama ibu-ibu, banyakan uang kalian atau uang anak-anak? Anak-anak. Anak-anak dewasa, kecuali Rafatara Macipung ya. Mereka agak beda ya. Kita uang lebih banyak, pengetahuan lebih banyak, kenapa lebih sulit bahagia, dibanding anak-anak? Ya, sederhana ya. Di hati anak-anak, belum punya pesaing Allah. Meskipun mereka juga gak ngerti, fikir imadah tuh kayak gimana. Kita makin gede, ada pesaing Allah di hati. Gini ya, rasanya jadi orang kaya. Gini ya, rasanya viral. Gini ya, rasanya punya jabatan itu. Jadi pesaing Allah di hati. Sampai makanya ada orang yang, kalau misalkan punten, baru gajian ngambek. Ah, percuma saya gajian 20 juta sebulan. Saya mah lebih bahagi, baru bahagianya nanti, kalau mobilnya sebanyak dia. Kalau udah viral kayak dia. Kalau rumahnya sebesar dia. Kenapa jadi ada seratnya terlalu banyak? Bapak lahir gak langsung segede gini kan, Pak? Ibu pernah orok, Bu? Ya. Berarti kan kita sendiri pernah jadi manusia yang paling berbahagia, mudah bahagia. Eh, kita nyanyi aja naruh pesaing Allah di hati. Jadi makin sulit bahagianya. Jadi ya, Nabi, Bismillah. Iya. Bu? Bu? Boleh tanya gak? Boleh. Ibu-ibu tuh kenapa kalau foto gak bisa satu kali? Sekali kok, sekali. Enggak, tapi minimal dua kali. Belum kan timernya, ya gak? Buin. Ya. Misal ya, Bu, ya. Misal. Ibu foto sepuluh orang. Foto sepuluh orang. Yang sembilan udah cantik. Tapi Ibu merem sendiri. Ulang gak? Ulang. Jujur. Makasih, Ibu. Ya, Alhamdulillah. Saya mah suka kasihan sama yang moto. Ini siapa. Mas, mas, tolong jangan gendut ya. Gimana? Lijik sih tuh. Gak ketawa sih. Yang makan banyak ibu, kenapa saya yang diomelit? Oke, diulang kamera sama orang sama. Tapi sekarang ternyata kondisi berubah. Yang sembilan, merem. Ibu cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Menijujur sih, Ibu Teh. Masya Allah, ya. Buntan, Bu, ya. Kita jalan-jalan. Foto-foto. Wajar. Tidak apa-apa. Tapi kadang begitu nyampe rumah, begitu cek galerikan, ternyata jumlah foto ada 276. Diposting semua gak, Bu? Hapusin dulu dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Hah? Yang dihapus yang ibunya jelek. Padahal yang pas ibunya jelek, teman ibu lagi cantik-cantiknya loh itu. Nah, itulah dia. Insya Allah. Apa, Bu, ya. Buntan, diklan sedikit. Intermezzo. Tapi ya. Jadi, mereka lah terlahir. Anak yang soleh-soleha, ya. Dan laki-laki mah gak bisa hamil, ya. Bahkan kalau ada yang lakinya, suaminya soleh, ada kisah anak-anaknya belum satu soleh. Bahkan Nabi Nuh, alaihissalam. Tapi kalau sudah ibunya yang soleha, kalau kita lihat beberapa contoh sejarah, istrinya Imron, Hana, soleha. Anaknya? Mariam, soleha. Mariamnya soleha anaknya? Oh, Nabi. Gak cuma soleh lagi. Nabi Isa, alaihissalam. Khadijah, radehallahu anha. Soleha anaknya? Oh, Fatimahnya luar biasa soleha. Fatimahnya soleha anak-anaknya? Oh, luar biasa. Hasan Hussein, ya. Bismillah. Orang bilang katanya kalau laki-laki, potensi paling sakitnya patah tulang, atau secara fisik. Tapi kalau perempuan kan, melahirkan katanya, ya. Pernah ngobrol sama orang medis, katanya melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Tapi ya, mungkin laki-laki kita gak akan kuat, kayaknya disuruh ngelahirin, Bapak. Tapi insya Allah luar biasa wanita. Orang-orang kuat, ya. Saking kuatnya makannya, setiap saya perhatikan film-film azab, kepemeran utamanya perempuan semua. Maaf ya, Bu, ya. Udah naik. Diturunin lagi. Udah, Bismillah. Yang penting mulianya di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Tenang aja. Semoga Allah ridhoi, berkahi semua bisnisnya, semua usahanya. Tapi tadi ya, berkah, dan tujuan utamanya, ya Allah. Bukan nominal bertambah, dan lain-lain. Nah, efek samping lah, Bismillah. Ada gak orang yang gak apa-apa-ngapain, tiba-tiba jadi kaya? Ada juga, kalau dapat warisan, ya. Tapi kan tadi, belum tentu jadi nikmat, itu warisan. Bisa jadi musibah, kalau dipakai untuk yang tidak baik. Jadi patokannya tadi aja lah. Yang mana yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Para sahabat, kaya, tapi kan hisapnya banyak. Akan ada hari di mana, tangan, kaki, semua mulut kita disleping, ditutup semua. Mulut kita ditutup, yang jawab, tangan kita, kaki kita, dipakai untuk apa saja, dan semuanya. Kalau berarti jangan kaya, enggak, silahkan. Hisap itu baru mengerikan, kalau misalkan, jawabannya salah. Dapetnya dari mana, dari yang tidak halal, cirepet, baru jadi masalah. Tapi kalau dapetnya halal, dan dipakai jadi kebaikan, memang lebih lama, tapi ya, akan tetap selamat. Ya. Bahkan kan, ingat kan, Nabi ngasih, Nabi memperingatkan, Aukkomaqola Rasulullah Muhammad SAW, bersabda yang maknanya, iri, bahkan di sebagian riwayat, disebutkannya dengki, hasad, itu cuma boleh pada dua tempat. Satu, orang yang Allah berikan Al-Quran atau ilmu, lalu mempelajarinya, dan mengajarkannya kepada orang-orang, juga mengamalkannya. Orang yang dikasih ilmu. Dan dua, orang yang Allah berikan harta, lalu dia gunakan untuk jadi kebaikan, jadi amal soleh. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang yang kaya, tapi cuman buat flexing, udah meminjam nyewa, nipu, ya, dan lain-lain, udah gitu juga uang yang gak dipakai buat kebaikan. Oh, kata Nabi gak boleh iri sama yang gitu, man. Tapi kalau, kalau irinya sama yang jenisnya, Abdurrahman tadi, mangga, silakan. Ya, jadi jangan kemakan, udah sekarang gitu soalnya tontonannya. Sampai anak-anak pun mulai terpengaruh, ya. Oh, lu usah sekolah, sekarang zamannya kripto, ah, ajib, ya. Kadang ditanya kriptonya apa, enggak ngerti. Bitcoin dan lain-lain. Ya, insyaAllah. Mohon rinduanya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah, ya. Silakan yang punya doa masing-masing, dikumandangkan dalam hati Allah, pasti mendengar doanya. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Yang penting doanya doa yang baik, ya. Alhamdulillahimina syaitanirajimis ilai rahmanirahim. Allahumma salihara sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad. Wassalamu radiyallahu ta'ala an ku li sahabati rasulillahi ajma'inu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan na'amin. Hamdan yuafini amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi dijalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salihara sayyidina muhammadu ala ala sayyidina muhammadu ala ilaha ila anda. Subhanaka inikuntum minal zalimin. Allahumma firilil muslimina wal muslimat. Wal-mu'minina wal-mu'minat. Allahiai minhum wal-amwad. Allahumma kifid lana wa li walidina warhamhum kamarabbawna ziwara. Ya muqallibal kulu sabbit kulu bana'ana dinik. Allahumma a'inna adat zikrika wa syukrika wa husni ba'adati. Ya Allah berkahi majelis ini Ya Allah. Berkahi yang semua hadir yang disini. Yang semua orang yang hadir disini Ya Allah. Jadikanlah sisa usia kami hanya mengejar ridho'umu saja Ya Allah. Jangan kau biarkan kami tergelincir kepada sesuatu yang kau tidak ridho'i Ya Allah. Ya Allah jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho'umu dan ingin mengejar surga'umu Ya Allah. Dekatkankah kami dengan para sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah dekat dengan ridho'umu Ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai, dari mengingatmu Ya Allah. Ya Allah kami mohon kepada muanugerahkan kami hidayah Ya Allah. Berikan kami petunjuk. Berikan kami keinginan untuk selalu mendahulukan apa yang kau suka bukan yang kami suka Ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami Ya Allah. Salah niatnya kami, jangan kau buat kami memiliki posisi ini. Jangan kau buat kami kaya, jangan kau buat kami dikenal orang jika malah membuat kami masuk neraka Ya Allah. Jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum kau terima Ya Allah. Jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum kau ampuni Ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami, angka tinggi derajatnya, hapus kesalahannya, terima amal sonihnya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka Ya Allah. Ya Allah juga anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah. Al-Hafizha wa Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minadunka zuriyatan taibatan inna kasabi'un dua. Rabbi la tazarni fardau anta khairul warithin. Rabbi j'alni muqima salah wa min zuriyati rabbana wa taqobbal dua. Allahumma inana sa'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhati kawal nar. Allahumma inana sa'aluka husnul khatima. Ya Allah berkahi kami, ya Allah. Berkahi usia kami, berkahi usaha kami, berkahi perniagaan kami, berkahi bisnis kami, berkahi rezeki yang kami dapat dari usaha kami. Berkahi itu juga jadi kebaikan bagi anak-anak kami, pasangan kami, berkahi usia kami, berkahi keluarga kami, ya Allah. Jadikan apapun yang kau titipkan kepada kami, kau ridhoi, kau berkahi sehingga selalu bertambah dengan kebaikan-kebaikan yang lain, ya Allah. Jangan kau biarkan kami terkelincir kepada maksiat, ya Allah. Sesuatu yang akan kami sesali, ya Allah. Sesuatu yang akan kami takutkan ketika pulang ke hadapanmu, ya Allah. Selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat, ya Allah. Dan, ya Allah, jangan kau hanya kumpulkan kami di majlis ini, ya Allah. Kami mohon ridhoi, kami juga kala kumpulkan kami di dalam surgamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya khasana, wa fil akhirati khasana tawakina adaban nar. Dan kami mohon selamatkan saudara-saudara kami di Palestine, ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzolimi, menjajah saudara-saudara kami, ya Allah. Dan jadikan saudara kami yang kau takdirkan harus wafat di sana. Jadikan seluruhnya syahid dan khuslu khatimah, ya Allah. Kami iri kepada mereka, ya Allah. Kami masih sering gelisah hanya karena perkara rupiah. Mereka sedang bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah, ya Allah. Izinkan kami memiliki keimanan seperti mereka, ya Allah. Agar apapun yang kau titipkan pada kami selalu bisa jadi bekal terbaik kami, ya Allah. Seolah kami untuk pulang ke hadapanmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya khasana, wa fil akhirati khasana tawakina adaban nar. Subhana rabbika rabbila izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabi'ala. Terima kasih. Ayah, ibu yang dihormati Allah. Mohon maaf lahir batin. Jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari bodohnya diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan, pasti seluruhnya berasal dari Allah dan mari kita bersyukur kepadanya. Abilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.